Saya menduga kalau ini isu, itu ada pemain-pemain yang ingin memasukkan sapi ini ke Indonesia yang nanti menganggap bahwa sapi dari luar negeri itu adalah sapinya sehat loh lalu nanti masuk ke dalam negeri, kebetulan jumlah permintaan menjelang idul fitur ini meningkat dan akhirnya orang akan membeli sapi impor ini gitu Penyakit mulut menyerang hewan berkuku genap atau belah di 231 kabupaten di Indonesia Hilangnya kepercayaan konsumen dalam negeri dan luar negeri memicu kerugian ekonomi Bagaimana strategi pemerintah menekan penyebaran virus PMK? Seperti apa jaminan daging kurban yang aman dikonsumsi? Kami akan ulas dalam CNBC Indonesia Explain bertarung melawan wabah PMK Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan sejauh ini total ada 116 ribu ekor sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK Berdasarkan data saat ini ada sekitar 117 ribu sapi yang terkena PMK dari total 18 juta populasi sapi di daerah terdampak Berdasarkan data yang saya dapatkan dari siaga.pmk.id Per 1 Juli 2022 sudah ada 19 provinsi dan juga 223 kabupaten kota di Indonesia terjangkit PMK Penyakit mulut dan kuku atau PMK mulai ramai diberitakan di dalam negeri sejak April 2022 Penyakit ini disebabkan oleh virus family P. cornaviridae genus aptovirus PMK menyerang hewan berkuku belah dan berkuku genap seperti sapi, domba, kambing, gerbau, babi, dan rusak Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian, per 28 Juni 2022, 19 provinsi di Indonesia telah terjangkiti wabah PMK Asal-muasalnya dari India kan? Iya pak Jadi gini kita jujur lah yuk jangan lari kesana kesini saya paling gak suka tau Jujur aja bilang dari India ya udah titik, tersai Ya tahun 2001 di India pak temukan Iya pak? Iya pak Udah kita ngomong terbuka lah kita saya ini tidak menyalahkan kementerian Kita duduk disini mencari penyelesaian terbaik untuk negara ini Penyebaran wabah PMK telah menarik perhatian berbagai kalangan tak terkecuali Presiden Joko Widodo Pada pidatonya saat sidang Kabinet Paripurna tanggal 9 Mei lalu Jokowi meminta jajarannya untuk berhati-hati dalam menghadapi PMK Saya minta ini Menteri Pertanian segera dilakukan lockdown, zonasi lockdown di wilayah Sehingga mutasi ternak dari satu tempat ke tempat yang lain Atau pergerakan ternak dari kawoten ke kawoten apalagi provinsi ke provinsi Nanti betul-betul bisa dicegah bentuk satgas hingga jelas siapa yang nanti bertanggung jawab Kementerian Pertanian Optimis dapat mengendalikan penyebaran PMK Hal ini disampaikan langsung Menteri Pertanian pada rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI Memang rekam jejak Indonesia dalam menghadapi wabah PMK terbilang sukses Bahkan pada tahun 1990 Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan dunia Sebagai negara bebas penyakit kuku dan mulut sebelum kembali mewabah pada tahun ini Pak Menteri saya juga ngingetin juga bahwa dulu ketika covid masuk Indonesia semua ngomong begitu Ini perlu biasa cukup minum obat antibiotik ini sembuh Gitu loh setelah itu juga kita lihat gelombang dianggap kecil dianggap kecil makin besar makin besar Ini maksud saya Pak jangan sampai juga perspektif berpikir kita menangani wabah ini persis perspektif berpikir kita ketika menangani covid waktu awal Gitu loh covid waktu awal ini yang yang ingin kita sampaikan pada Pak Menteri terima kasih Pak Masih tidak insya Allah seperti itu gini Bapak ini kan juga harus hati-hati Jadi kalau kita terlalu mendramatisasi kondisi yang ada berlebihan juga dampaknya akan sangat jauh Bapak Akan jauh Mari kita ke lapangan Bapak Itu memang sudah penyakit dunia dan kita pernah memproduksi vaksin itu sebelum tahun 90 sampai 1990 Jadi peralatannya, ekspernya, metodenya itu masih ada Makanya seperti kata Pak Menteri tadi jadi kita temukan dulu tipe-tipenya nih Jadi kami sekarang ini lagi mengambil apa itu kayak serumnya lah yang kena ini untuk dia dari situ dikembangkan menjadi sebuah vaksin Saya menduga ini kalau ini isu itu ada pemain-pemain yang ingin memasukkan sapi ini ke Indonesia Yang nanti menganggap bahwa sapi dari luar negeri itu adalah sapinya sehat loh Lalu nanti masuk ke dalam negeri kebetulan jumlah permintaan menjelang idul fitur ini meningkat Maaf, idul adha Dan akhirnya orang akan membeli sapi impor ini gitu Kemunculan wabah PMK ini dipertanyakan dalam rapat kerja DPR bersama Kementan Namun, Panggah Susanto dari fraksi Golkar justru meragukan upaya Kementan untuk memproduksi vaksin Karena tidak dapat mengungkap asal wabah PMK ini ditemukan Setiap virus yang dimunculkan dari negara tertentu Ini kan punya spesifikasi tertentu Kategori RN apa Nah, kalau tadi awalnya Pak Ketua bertanya ini dari mana Kementerian Pertanian belum bisa menjawabnya Kalau belum bisa menjawab mengidentifikasi asal-muasalnya dari mana Bagaimana mungkin kita bisa buat vaksin Kasih saya kesempatan Pak Pimpinan Saya dikawal saja Mudah-mudahan ini kali seperti yang selama ini ada Saya bisa buktikan bahwa kita bisa kendalikan ini walaupun ini cukup berbahaya Untuk penanganan wabah penyakit mulut dan kuku Kementerian Pertanian mengalokasikan Rp180,7 miliar Anggaran ini akan digunakan untuk 3 juta dosis, logistik, hingga pengambilan sampel PMK Kementerian berjanji hal ini dilakukan untuk mengurangi kematian hewan ternak dan dampak ekonomi yang lebih besar Untuk menghindari kerugian para peternak Pemerintah saat ini tengah menggalakan vaksinasi hewan ternak guna menanggulangi PMK Vaksinasi PMK perdana telah dilakukan pada 14 Juni lalu di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Pengawasan lalu lintas hewan dan ternak juga terus ditingkatkan dengan pemetaan berdasarkan zonasi Yaitu zonasi hijau sebagai wilayah bebas Zonasi kuning sebagai wilayah terduga Zona oranya sebagai daerah tertular Dan zona merah sebagai daerah wabah Struktur ini mirar dengan penanganan COVID Kemudian juga disetujui untuk pengadaan vaksin Yang khusus untuk tahun ini itu sekitar 28-29 juta dosis Dan seluruhnya akan dibiayai dengan dana dari KPC PEN Kemudian Bapak Presiden juga memberikan arahan bahwa untuk obat-obatan juga untuk terus disiapkan Dan jumlah vaksinator juga dilengkapi Dan seluruh mekanisme yang harus dijaga selain pergeseran daripada hewan Juga kontrol terhadap mereka yang keluar masuk peternakan Artinya biohazard melalui desinfektan itu penting Karena kita juga melihat agar carrier daripada virus ini untuk terus dijaga Selanjutnya terkait dengan pergantian Terutama terhadap hewan yang dimusnahkan ataupun dimatikan Paksa Pemerintah akan menyiapkan ganti terutama untuk peternak UMKM Itu sebesar 10 juta rupiah persapi Penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak yang menjadi salah satu sumber protein utama masyarakat Memang patut diwaspadai Terlebih menjelang momen hari raya idul adha Bahkan nyatanya dampak wabah PMK juga dirasakan Berbagai kelompok masyarakat yang sehari-hari akrab mengonsumsi produk daging dan olahan Terima kasih telah menonton